Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mulai melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019 di tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Bandung memastikan rekapitulasi tidak akan ada kecurangan seperti penambahan ataupun juga pengurangan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mulai melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Bandung menargetkan rekapitulasi selesai dalam waktu tiga hari pasalnya tidak ada hambatan serius. KPU pun memastikan rekapitulasi tidak akan ada kecurangan seperti penambahan ataupun pengurangan suara. KPU menjamin rekapitulasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Rekapitulasi pun dijaga ketat petugas segabungan TNI Porli serta elemen masyarakat lainnya. Tapi pastikan tidak ada. Jadi kami diatur oleh sistem sedemikian rupa. Yang pertama memang dari niat tidak ada niat sama sekali menambah satu atau mengurangi siapapun. Kemudian yang kedua dari sistem sudah sangat ketat berbagai lapisan atau berbagai tahap itu memastikan bahwa tidak akan adalah pergeseran perubahan pengurangan atau penambahan suara. KPU menyatakan masih ada tiga kecamatan yang belum selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Dayekolot, Cilenyi, dan Baleendah. Meski demikian rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bandung akan terus berjalan. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, 28 kecamatan sudah masuk ke KPU Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV